Hai semua penggemar drama korea berjumpa lagi dengan fans ke drama resmi bercerai dari Anja Hyun pada Juli 2020 kini Kue Sun secara terang-terangan mengungkap sudah mengandeng pria baru yakni sang pacar baru hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan sang aktris sebelumnya yang pernah menyebutkan belum ingin menjalin asmara dengan siapapun dalam sebuah wawancara baru-baru ini kue Sun mengaku sudah memiliki pacar badima bukasemara bintang drama boys over flowers tersebut tengah dalam suasana hati yang bahagia lalu siapakah pacar baru kue Sun simak ya fakta-fakta berikut ini kue Sun nakui sudah punya pacar baru dalam wawancara terbaru kue Sun mengungkapkan bahwa kini dirinya tengah berkencan dengan seorang pria pasca bercerai dari Anja Hyun secara gamblang aktris 36 tahun ini berencana untuk go public pacaran jika keduanya berencana untuk membawa hubungan ke jenjang lebih serius yaitu pernikahan memasuki fase paling bahagia dalam hidupnya kue Sun benar-benar sedang dimabuk asmara kencan selalu merupakan hal yang membahagiakan aku sedang jatuh cinta sekarang kata kue Sun pada selasa 2 Maret 2021 kue Sun akan ungkap sang kekasih jika berencana menikah kemudian kue Sun juga menyebutkan bahwa dia akan mengungkapkan siapa kekasih barunya itu jika hubungan keduanya sudah semakin serius kini wanita kelahiran 1984 tersebut masih dalam tahap saling mengenal hati satu sama lain jika aku menikah dengannya aku akan mengungkap siapa dirinya aku masih dalam proses menangani perasaanku untuk orang tersebut aku sangat ingin melindunginya ujarnya karena status kue Sun yang merupakan seorang selebriti dia ingin meyakinkan sang kekasih bahwa dirinya hanyalah wanita biasa yang jauh dari kesempurnaan aku tidak ingin meminta banyak darinya aku hanya ingin dia mengetahui bahwa aku wanita biasa yang ceroboh dan sangat menyukainya sambung sang aktris kue Sun tidak pernah merasakan cinta seperti ini selama 20 tahun terakhir kue Sun dengan percaya diri menyebutkan bahwa perasaan cintanya saat ini menjadi kali pertama dalam 20 tahun terakhirnya meski awalnya sulit membuka hati untuk orang lain karena kegagalan pernikahannya dengan Anjahyun namun kini akhirnya ia lulu juga aku tidak terlalu percaya pada cinta aku pikir aku merasa seperti itu sejak aku gagal pada cinta pertamaku tapi aku baru-baru ini mencintai seseorang untuk pertama kalinya dalam 20 tahun aku bisa merasakan seperti apa itu cinta saat aku menghabiskan waktu bersamanya dia membuat hatiku terasa murni lagi ujarnya terakhir sosok pria yang kini tengah dekat dengan kue Sun selalu membuatnya merasa aman itulah yang menjadi hal terpenting untuknya dia membuat segalanya menjadi lebih baik dan juga membantuku menjalan hidup yang baik aku ingin menjaga cinta kita agar tetap aman tutup kue Sun sementara itu kue Sun dan Anjahyun resmi bercerai secara hukum pada 15 Juli 2020 lalu kini kue Sun sudah aktif warawiri di layar kaca dengan menjadi bintang tamu beberapa varietis show bahkan bintang drama voice over flowers ini sudah tidak menutup diri lagi paska menyandang status jandanya baru-baru ini terungkap bahwa kue Sun sudah mengandeng pria lain yang dia kenalkannya sebagai pacar barunya nah bagaimanakah tanggapan kalian mengenai hal tersebut silahkan tulis komen kalian bawah ini terima kasih buat kalian yang sudah bergabung ya sampai jumpa kembali bye bye